Ya Al-Madyafu Orang yang suka menyuguh tamu datang Ya Bu Izzah Zahed Zahed ki tukang menyuguh tamu Apa-apa ada kunjungan Ya aku yang bagian Bandengi Oh aku bagian orangnya Oh aku bagian berasnya Oh aku bagian akuwane Oh aku bagian buahnya Tidak ada yang ngomong aku bagian mangan Oh aku bagian orangnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Marjamuddin Iyakan amuduya Iyakan astahini Surat al-mastikim Surat al-lajinan Amin Bismillahirrahmanirrahim Al-babu salisu Utawi iki kubab Kangkapeng telu Al-kinayatu Kinayah Atau bahasa kiasan Ladun bihi lazimun maknahu kusid Ma'ajawazi kustihi Ma'u yarid Ilaktisosil wasfi Bil mausufi Kal khairu fil uzlatiyadah sufi Wa nafsi mausufin Awasfin wal gharad Idhahun ikhtisorun Awsanun arad Awang tifa'u lafdi Listih jani Wa nafwi hi Kalamsi wal itiani Lafdhun Utawi kinayah Iku lafal Lafdhun utawi kinayah Iku lafal Lazimun Kang utawi Lazimi maknane lafal Lazimu maknahu ya Lazimu maknahu Kang utawi lazimu maknane lafal Iku Kusidah den sejo Apa bihi lafal Ma'ajawazi kustihi Hale sartane Wenanginejo Maknahu Makhu sartane lazim Yari du temengko Apa lafal Yang dinamakan kinayah adalah Lafal Yang tujuannya adalah Tujuan yang dimaksud Adalah lazimnya makna Lazimnya makna Atau kelaziman maknanya Disamping boleh juga Yang dimaksud adalah makna Sebenar Sebenarnya Kinayah adalah lafal Yang disampaikan Yang disampaikan Dengan maksud Kelaziman maknanya Kelaziman maknanya Disamping boleh juga Yang dimaksud adalah makna Sebenarnya Contohnya Z Keras kepala Keras kepala Keras kepala Ini artinya Yang ingin diatur Keras kepala Artinya Engin dinasihati Keras kepala Itu artinya Menang Mau menangnya sendiri Keras kepala Ini lazimnya makna Kelaziman makna Bukan makna sebenarnya Keras kepala Ini atas Atas enggak sih Keras kepala Kepalanya keras Ini setiap orang Kepalanya Keras Walaupun bisa juga Dengan makna sebenarnya Z Memang kepala ini Keras Z Memang kepala ini Keras Kepala ini Keras Ini Yang ingin Piting Ada orang Orang Yang ingin Watu Orang Botol Pemain penca Yang dimaksud Kinayah Atau bahasa Kiasan Adalah Menggunakan Yang dimaksud Adalah makna Lazimnya Kelaziman makna Mananya Walaupun bisa juga Dengan arti sebenarnya Contohnya Keras kepala Makna sebenarnya adalah Kepala yang keras Atas Karena ada tengkoraknya Tengkorak kepala itu keras Tapi yang dimaksud Disini adalah Makna lazimnya Yaitu Umum Mengkihaskan Apa Kiasan Seseorang yang sulit Dinasihati dengan Nama Keras Kepala Kepala Disebut Keras Kepala Keras Kepala Onum Kaki tangan Z Z Adalah Kaki tangan Dari Gubernur Z Adalah Kaki tangan Gubernur Yuk Yang dimaksud Kaki tangan Adalah Anak Bu Anak Bu Anak Bu Kinayah Juga Anak Bu Anak Bu Anak Kiasan Juga Kinayah Kinayah Juga Jadi Paham ya Biasa Kinayah Anak Majas Majas Adalah Menggunakan Makna Yang Bukan Sebenarnya Karena Ada Sesuatu Alak Sesuatu Yang Mencegah Menggunakan Makna Asli Contohnya Apa Ro'e Itu Asadan Yarni Saya Melihat Singa Yang Memanah Mungkin Singa Asli Memanah Itu Adalah Sesuatu Yang Menjaga Tapi Karokinayah Ini Tidak Ada Perkara Yang Mencegah Bisa Dimaknani Hakikat Makna Sebenarnya Biasa Makna Kiasannya Contohnya Keras Kepala Anak Kasirur Romadi Aliyun Kasirur Romadi Ali Adalah Banyak Abunya Tukang Masak Masak Terus Itu Menandakan Aedermawan Tegese Wongsing Dermawan Jadi Aliyun Kasirur Romadi Ali Adalah Seseorang Yang Dermawan Dermawan Kasir Romadi Akeh Abunya Soalnya Sering Masak Akeh Aune Nganggu Orak Kompor Tapi Nganggu Kayu Bakar Tau Tau Luna Jadi Aslinya Gedi Sarung Sarung Apa Sarung Pedang Kelongkongan Apa Jadi Tung 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 Menggunakan Lafal Yang Disampaikan Dan Yang Dimaksud Adalah Kelaziman Maknanya Disampaikan Boleh Juga Dimaksud Adalah Makna Sebenarnya Seperti Contoh Keras Kepala Kepala Bagi Seseorang Yang Menang Mau Menangnya Sendiri Sulit Dinasihati Al-Kinayah Lafzun Itulukau Wa'urida Bihilazimun Maknahu Ma'jawa Zikiro Dati Dalikal Makna Al-Kinayah Lafzun Itulukau Wa'urida Wa'urida Bihilazimu Maknahu Kinayah Adalah Lafal Yang Disampaikan Yang Dimaksud Adalah Kelaziman Maknanya Disamping Boleh Juga Yang Dimaksud Adalah Makna Sebenar Sebenarnya Wih Arane Kinayah Yang Dimaksud Adalah Makna Kelaziman Makna Maknanya Ya Paham Ya Sampai Nanggerti Contohnya Kasih Ruramadi Ada Tawil Najadi Melah Lah Ya Ya Hidu tem Tawil Ya Hijau Tawil 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 Si Mati tertentu agi sifat bil mausufi kelawan mausuf kinayah ada tiga macam yang pertama adalah menghususkan sifat pada mausuf menghususkan sifat pada mausuf yaridu kinayah itu berlaku ilaktiso silwaswi bilusufi yang pertama adalah menghususkan sifat pada mausuf kal khairu fil uzrati yada sufi seperti contoh al khairu fil uzrati yada sufi al khairu utawi kebaikan fil uzrati itu di dalam uzlah yada sufi wahai orang-orang yang meningak hati orang yang mempersihkan hatinya sifat uzlah ini di khususkan ditertentukan pada orang-orang yang sufi jadi orang sufi itu ini berlaku sifat uzlat jadi khusus orang-orang sufi itu berlaku uzlat berlaku uzrati yada sufi itu ini berlaku sifat pada mausufu wal ju'was sahru nazi'ul rali betul wilayati rumahnya betul wilayah rumahnya kewalian betul wilayah pusimat arkanuhu rukun-rukunnya terbagi sayidu hafihi bin al-abdali dan pimpinan disini adalah para abdal para wali ab abdal orang-orang sengarani wali abdal di pintu orang-orang sengarani batang puluh miskono sampai norak kalau aku yorak abdal kok yorak seorang buh-bitu buh batang puluh wawah alam sebenarnya orang sengarani pitu orang sengarani batang puluh batang puluh wali abdal wali abdal abdal batang puluh ini saya ingin menerima otak otak itu wali arah-arah arah-arah papat yang biasa saya menfateh kulon lor wetan gitu sabtur rahim tulis jalil sabtur karim sabtur rah asyid wali otak nah terus berotak itu terus ada abdal lah pimpinan-pimpinan disini adalah wali abdal wali ab abdal mabayna sumti waktizalin daima karena jeneng rukun ini saratai rumah rumah kewalian saratai ada papat ini nandaki samain wali pudu mabayna sumti waktizalin daima pertama adalah selalu sumti falyakul kheron awli yasmud sumti padu falyakul kheron awli yasmud mangkana yuminu billahi wal yamin akhir falyakul kheron awli yasmud berbicara baik atau lebih baik di diam disumti berdiam diri ngomong yang penting penting karena ngomong gue ini itu ya pada suasananya sesuatu antara sumti diam waktizalin karena uzlah selamanya hatinya hatinya ini uzlah dalam kesendirian aku dalam keramean aku pun merasa sepi sepi memikirkan kamu jadi uzlahku menyendiri menjaga hati dari sesuatu yang siwallah jadi tarkuma siwallah meninggalkan sesuatu selain Allah walaupun dalam keramean masih terasa sepi sepi memikirkankah kamu yuk kamu jadi hatinya selalu dijaga agar tidak jadi melihat itu ada Allah oh diklik kuih yang menyebutkan Allah orang sama meriang meriang yang Allah ya walaupun likulisya ini sabab tapi ada sebab tapi ada musab musab yang memberi sebab jadi aku abah ini dindih hatinya sedangkan sumti ada halisannya dijaga dijaga jaga apa aku buka mata buka telinga baru bukamu mulut buka mata buka telinga baru bukamu mulut jaga hati terus jaga sesuatu ya dibawa perut jaga hati kok jaga farji ya iqtizhal itu uzlah itu selalu bersama Allah terus karena apa abdul iman merasa bahwa kita selalu bersama Allah jadi hatinya dicogo jangan sampai tercampuri berdiam diri dan menyendiri jadi yang pertama adalah menyendiri apa berdiam diri dan menyendiri menyendiri berdiam diri dan menyendiri orang kaya-kaya ngomong kaya-kaya itu apa terus walju'u wassahru nazihul ghali walju'u wassahru walju'u ki lapar kan poso orang-orang pak saman kaisa ikut lemu pemangannya asalkan asalkan bengi sampai makan lemu nah bengi bahaya ini tidak mengira untuk makan benora ngantuk jadi makan dibatasi barib sebelum barib makan sebelum barib makan 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 sebelum sebelum barib bengi lapar wassahru begadang malam nazihul ghali adalah pembersih yang bernilai tinggi rumah kewalian rukunnya terbagi dan pimpinan disini adalah para abdal menyendiri aku menyendiri berdiam diri dan menyendiri berdiam diri dan menyendiri lapar dan begadang malam pembersih yang bernilai tinggi begadang malam pembersih yang bernilai tinggi ya usulah terus dia ada ada sing dongeng jadi mbah ya mbah ya mbah ya itu neng omah tapi yang bernilai itu nyepi gunung kelotok daerah ketiri gunung kelotok ada yang dikong nyepi gunung semairu ada yang dikong nyepi gunung semairu ada yang nyepi gunung kelotok di Dawi di Dawi di Dawi di Dawi mengangkat Dewi sama caplok teman suatu ketika itu jadi jadi di Dawi gunung semairu itu melaku melaku gunung sumairu di liren di Dawi watu merah merah watu ini gerak watu ngerti watu jepul gerak watu jepul indah ulo dh ulo watu di Dawi di Dawi ulo ini pinggir kuali apa awak itu di blosor ini kali akhirnya terus ini 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 di Dawi guru yang menyendiri yang uzilah patang peluk dino yang di gunung sumairu ini kemudian aku bantuan jadi rejik ini sampeyan dan pak untalan aku pasrahkan oleh Allah yang sampeyan kau ngetarki aku yang diur gunung kona ternoh di dawi kona Allah ini ya ampun rakyat jawa bila kau ngetarki yang diur rakyat diuntal sama ada di dawi kaya ini rakyat kaya ini rakyat kaya ini rakyat kaya yang lu yuk sembarangan mesti ini warna yang bangab kaya yang melaikat rakyat kaya itu wala yang bangab rakyat kaya ini ya susah kita tahu apa kaya ini ini seseorang melaikat kaya ini wala yang bangab rakyat kaya itu kaya ini itu gini tapi itu lo tamu cerita ini lo tamu orang tamu sowan bahayai baru ngonokwi tenandam orang kandil karaku, ayo dijak di tengah ratan ngangin ngangin aku ya diceritani orang orang-orang bahayai ngonokin ini mandi kabin ngerti mandi kabin? orang yang kalem dong ngonokwi berhenti semua mobil berhenti apa berhenti? jadi orang terus mobil dikini mobilnya mandi mobilnya mandi itu memang semuanya berhenti kalau orang-orang kalau orang nyapok ini berhenti orang yang sudah mingk orang yang sudah mingk soalnya di dawi karena mbah ya mbah ya dawi karena mbah ya masalah yang dikeplak-keplak aku memang dikeplak dikeplak sowan kalau mbah ya tapi orang-orang urusan aku orang-orang urusan aku orang-orang urusannya aku orang-orang urusannya aku ngaji alfiah mungkin ngaji alfiah ngaji alfiah ngaji alfiah kudoni lah seorang orang pertama aku harus dikeplak aku juga ke susu rabi hahaha kalau orang-orang aku aku juga ke susu rabi subhanallah aku masih mau pikiranku ada cewek ada cewek dikeplaknya bayangkan tidak bisa paham? tidak bisa tidak bisa bisa sampai sekarang sampai sekarang sampai sekarang bisa bisa kalau orang-orang orang-orang itu orang-orang itu orang-orang itu dikeplak dikeplak aku tidak matur apa-apa mungkin bayanganku ada cewek mungkin jadi di mbah yae sowan langsung keplak aku aduh ke susu rabi aku tahu gregeli wajewong dikeplak hilang wajewo gregelah orang-orang sama mbah yae aku kok nirsa rancangnya kadas bayang kadas pedes dikeplak tidak bisa orang-orang apa orang-orang itu kuat tapi orang-orang yang didawi di Gunung Semeru ketika aku orang-orang 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 ketika menginginkan dia berat termasuk berdiam diri dan menyendiri orang-orang orang-orang yang penting-penting jika orang-orang yang orang-orang 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 aku ada kadang aku ada berdua kendaraan kok ya tapi jadi saya sering tak doeng yang pertama adalah rasa takut cobaan ketak ketakutan ada uloh, ada macan ada pocong, ada apa-apa, yang penting ada sampean aku sampean padahal pocong malah-mahal ngarepan pocong malah pocongnya turun tidur di pangkuanmu pocongnya terus setelah itu adalah tekad bulat tekad bulatnya ada nyamuk, ada semut ada lemut, ada macam-macam ada pocong ngundang, nyeluknya aku tahu ada makam apa jenisnya ada ada makam sasapu jadi 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 kita beritahu itu makanya usum sawalan rame-rawe rame ya rame ya macam surat ikhlas merem ya jumlah kadang padang pacar fatihah bingsebu ya merem 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 bingsebu ya makanya segala sesuatu yang mengganggu merem bingsebu ya harus diantisipasi sampai nyamuk itu nyamuk nyamuk gak usah nyamuk ekeh terus gangguan itu ya terus dompet lansi aku kurang gojek kalau makan seneng jekat dompet ke dalam kita di ini kan bukan rogo dan ini rumah saku 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 rogo aku mikir dompet ini dompet cukup malah itu itu godaan ya terus pernah 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 aku kalau kong merem bingsebu ya ini makam jjre mbah mustafa mbah royat mbah mbah bukhoyer mbah musyafa sebelah ceritanya makamnya habib ali al-jufri sehingga ini rame-rame kabe kebuk wong ini sepi zaman dibangun seperti sekarang sehingga makamnya habib ali al-jufri di sebelah tembok jadi mbah mustafa terus makam menek ini habib ali al-jufri ceritanya ceritanya terus baru makamnya mbah bukhoyer di luar menek jadi anak bisa ini ada teman 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 jadi ini fatihah mother Fatiha yang sewa 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 rumah untuk nemat suara kubur suara nge saja kaya 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 mu orang kaya aku paham kaya kaya aku paham walaubdo alin amin wakilahukum lawu hadulai leluh termotus rata kelas aku hidup 600 terus pada lalu diante sebu konjokku sudah diatakan ih bisa kamu ada sebu kok diisi Sebenarnya aku enak kero enak bisa ini makan tapi ngomong aku enak kerajaan ini kita harus kelihatan lembutku sudah dianggap sepau juga enak kero konjokku enak kero konjokku enak kero enak kero enak kero enak kero seru suaranya suaranya enak kero konjokku Loh Siliani ngomong 2 tahlil Dewi-Dewi ngomong Loh ternyata 3 Dewi-Dewi ngomong Aku berdua tak nih ngomong Jadi makam Bapak Stofa makam sebelahnya Ceritanya yang sebelah itu makamnya Habib Ali Al Duf Ceritanya Ini orang tua ini saya takut Ceritanya tapi sebuah alam Keliru aku yang gak ngerti Aku tuh Dia ngomong ngomong Ya ampuh, bapak-bapak alam Ngomong apa? Loh ini ngomong, ketawa sawalan kan Aku ini di Ngadu nikabeh ya Parah nikabeh baru Wah kok kebaan Yang ini bagus Macam Fatiha ya Ajetnya apa ya rambut dong woi Ajet Pas zaman ke Ajet kerja ya rambut kerja belas woi Ngakutin di pondok Kayaknya Ajet jawal ya Yaurais pokoknya Ayo Fatiha bing sewu woi Ya Jadi Tekad bulat Katanya gudu ini ada woi Mereka dihasisipasi Dumpai topo dalam ini Mereka mungkin meragam ini Ini ada Ini ada Ini ada Ini ada Ini ada Ini ada Lainnya Sebelah ini kan memang Mengorah ada kunci Ada Resli tinggi Begitu ya Ya itu ada Lainnya Terakhir Ini baru Cobaan Pertama ketakutan Terus tekad bulat Yang ketiga adalah Birahi Aku ini Ngangdan kui Joget sete bris You know ya Melek Orang ngimpi Mimpi Mimpi Melek Cetok Merem tambah Cetok Melek Cetok Bahkan Jogun di pangkon Mereka Tapi Tapi kita Aurat kita yang dibaca Jadi Sekarang Ngeleboh Sekarang Mulah Maksudnya Wiredan Suwi-suwi Ilang Ilang Diri Ya Kadang Ujlah Ujlah Ada Yang Ngarani Ada Yang Ini Jangan Wukuf Adadi Ada Wukuf Zamani Ada Wukuf Adadi Sama Dikir Wiredan Bismillah Rola Sewu Atau La Ilah Ilah Pitong Puluh Surat Ikhlas Seratus Ribu Jendinya Atakoh La Ilah 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 Surah Surat Ikhlas Atakoh Kubro Setelah Seratus Seratus Ikut Mau Dijalankan Berapa Hari Sama Tirakat Pitong Dino Seminggu Berarti Wukuf Zamani Selama Pitong Tujuh Hari Dia Tidak Keluar Dari Rumah Ada Wiredan Pemocokoran Apapun Sepak Kumpul Karwok Kadang Seseorang Itu Kadang Menarik Nafas Menarik Diri Kadang Mengembuhkan Nafas Kadang Menampakkan Diri Kadang Muncul Kadang Hilang Kadang Muncul Kadang Hilang Jadi Seseorang Kadang Muncul Kadang Hilang Kadang Menarik Diri Kadang Menampilkan Diri Kadang Menarik Diri Kadang Menampilkan Diri Nafas Kina yang pertama Adalah Mengkhususkan Sifat Pada Mau Mosuf Sifat Pada Mosuf Contohnya Al-Majdu Baina Saubai Keluhuran Baina Saubai Di antara Dua Pakaian Mamdu Welkaromu Dan Kemuliaan Baina Burte Antara Kemul Kemul Kinayah Majdu Dan Karom Majdu Dan Karom Bertempat Pada Pakaian Dan Selimut Mam Mamdu Al-Majdu Baina Saubai Keagungan Itu Di antara Pakaian Seng Seng Samen Kurung Biasanya Ajining Diri Jalan Sokolati Tau Kurung Pak Samen Ajining Diri Jalan Sokolat Mati Ajining Pribadi Jalan Sokol Ileng Gusti Ajining Rogo Jalan Sokol Busono Al-Majdu Baina Saubai Ajining Rogo Jalan Sokol Busono Ajining Rogo Jalan Sokol Busono Sampai Penampilannya Api Perlinti Melakukan Dinti Mal Api Ditompok Padahal Duit Sampai Ngaguk Kaos Suwek Pak Melebu Padahal Nggak Duit Saka Keresek Tapi Diusir Pak Tunggu Mobil Pak 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 Nyele Nggak Sandal Cepit Ditolak Mentah Mentah Padahal Masih Nggak Duit Saka Keresek Ajining Rogo Jalan Sokol Busono Ajining Diri Jalan Sokol Latih Awakmu Diajeni Sokol Omongan Kamu Dihargai Sebab Pembicaraan Ngomong Elah Orang Sopan Ya Ini Jarek Di Horma Mati Ya Tapi Kadangkala Ya Diperlukan Diperlukan Kanjeng Nabi Itu Sahabat Yang pertama Adalah Sahabat Abu Bakar Sahabat Abu Bakar Adalah Simbol Dari Orang Sepuh Yang Gawini Wiridan Gawini Dongo Gawini Tekun Ibadah Ini Simbol Sepuh Yang kedua Adalah Sahabat Umar Bin Khotob Ini Geng Geng Jadi Kadang Gangster Gangster Adalah Apa Jeningnya Petarung Sahabat Umar Petarung Pada Zamannya Adalah Petarung Tukah Gelut Kudu Ono Sepusik Gawini Masjid Gawini Ndongo Gawini Ngedem Gendem Rakyat Terus Ono Sing Ya Kui Preman 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 Tobat Yang ketiga Sahabat Usman Sahabat Usman Kui Apa Dermawan Hartawan Makas Sesuatu Sahabat Usman Bahkan Sampai Tuku Sumur Sumur Yahudi Bisnis Sampai Saiki Bikr Usman Masih Ada Bahkan Yayasan Bikr Sumur Usman Itu Sampai Sekarang Sampai Sekarang Masih Ada Wadal Hartawan Dermawan Pengen Islam Maju Adalah Orang Sepuh Pinis Sepuh Harus Dirangkul Yang kedua Adalah Preman Dan Gangster Dirangkul Ya Preman Tobat Merang Dirangkul Ya Yang sepuh Yang Putih Putih Yang Yang Langgar Dirangkul Yang kedua Adalah Orang Abangan Preman Yang ketiga Adalah Hartawan Ini Yang Bukan 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 Nabi Bukan 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 Islam Tapi Bukan Dari Dari Saga Tinggal Di Ngombi Ya Bukan Tapi Tapi Lata Kepat Sholat Tidak Bukan Sukara Aduh Cepat Sholat Si Enak Mabuk Masuk Nganuk Kung Fu Drunken Master Yang Sholat Nguna Kedurus Kung Fu Apa Mabuk Seng 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 Keempat Adalah Anak Muda Pemu Pemuda Pemuda Di Barat Seidina Ali Adalah Simbol Pemu Pemuda Anak Giatkan Belajar Giatkan Belajar Dan Saya Gampangnya Saya Golongan Putih Putih Nanti NU Golongan Putih Putih Ada Muslimat Ada NU Ada 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 Golongan Gangster Preman Melibu Angsor Angsor Pemuda Ada Fatayat Itu Seng Pemuda Melibu Ini Ibn Dalam Pelajar Anak Madinatul Ilm Wa Aliyun Babu Babu Aku adalah Kota Ilm Sedangkan Ali Adalah Pintunya Terus Contoh Kinayah Lagi Adalah Yang Dalam Nazam Ini Al-khairu Fil-uzlah Yada Sufi Al-khairu Limangkana Fil-uzlah Kebaikan Bagi Orang Yang Menyendi Menyendiri Bismillahirrahmanirrahim Wa Nafsi Mausufin Wa Wasfin Wal Ghorat Iza Hun Ikhtis Or Aw Sarun Harad Awing Tifa Ul Labzi Il Istih Jani Wa Nafsi Mausufin Nomor Luruni Kah Hanani Mausuf Wa Wasfin Lan Kah Hanani Si Sifat Kinayah Yang kedua Adalah Mayut Labu Nafsal Mausuf Atau Kinayah Hanil Mausuf Kinayah Yang Tujuannya Adalah Keadaan Mausuf Ja'al Madhyafu Seseorang Yang Ja'al Madhyafu Orang Yang Suka Menyugur Tamu Datang Ya Kuizah Zah 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 Tukang Juga Tamu Apa Apa Kunjungan Aku Bagian Bandengi Aku Bagian Urangi Aku Bagian Berase Aku Bagian Aku Aku Bagian Buai Aku Bagian Mangani Lagi Biasa Biasa Juga Jadi Tukang Nyuguh Nyuguh Tamu Terus Meneh Mayu Telah Bu Nafsal Nafsal Wasfi Atau Kinayah Anil Wasfi Sesuatu Kinayah Yang Maksud Tujuannya Adalah Keadaan Keadaan Sifat Contoh Ja'a Zedun Kasih Roromadi Kasih Roromadi Seorang Yang Dermawan Adalah Sifat Dari Ja'a Ja'al Madhyaf Penyuguh Tamu Datang Ini Mausuf Sedangkan Ja'a Zedun Kasih Ror Romadi Zed Sing Akeh Tamu Tamune Derma Dermawan Jadi Kinayah Yang Pertama Adalah Iktisosul Wasfi Anil Iktisosul Wasfi Bil Mausuf Menertentukan Sifat Pada Mausuf Yang Kedua Adalah Mayut Labu Nafsal Mausuf Mayut Labu Nafsal Was Wasfi Tujuan Dari Kinayah Adalah Yang Pertama Adalah Idoh Menjelaskan Idoh Menjelaskan Zedun Tawilun Najat Zed Tinggi Tubuhnya Najat Asli Najat Kelongkongan Wadah Sarung Sarung Pedang Terus Menjelaskan Koro'ah Ahmad Sinah Koro'ah Ahmad Sinah Ahmad Menghentakkan Gigi-giginya Gini Gemertek Gigi-gini Gini 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 Menahan Marah Koro'ah Ahmad Sinah Ahmad Menghentakkan Menghentakkan Giginya Alias Marah Itu Adalah Menjelaskan Suatu penjelasan Oh berarti Tawilun Ngamuk Gini Kemertek Kemertek Suara Kertek Ngamuk Yang kedua Adalah Iftisar Meringkas Zedun Mahjulul Fasil Zed Orang Yang Kurus Fasilnya Pedete Anak-anak Sapinya Kurus-kurus Itu sebagai Penjelasan Karena Ibunya Sering Diambil Susunya Sering Disembelah Dagingnya Akhirnya Anaknya Sering Kurus Gawin Nyuguh Tak Tamu Diringkes Apa Diterang Maknit Disembelahi Anaknya Jadi Gering Yang ketiga Adalah Saunun Satrun Satrun Menutupi Menutupi Naku Ibu Juni Toh Ibu Juni Ternyata Ternyata Cukup Cukup Ternyata Lalu Ternyata Di Satrun Ternyata Ternyata Apakah Paul 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 Ternyata Yang keempat Adalah Untuk Kesopanan Kesopanan Sesuatu yang Jorok Sekarang Sekarang Datangilah istrimu Zahed mendatangi Istri Istrinya Alamastumun Nisa Alamastumun Nisa Alamastumun Nisa Ngemek bujuni Alias Jima Keku 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 Jadi Alamastumun Kumpuli Kumpuli Termasuk Terus Ada tambahan Lagi Untuk Menghindari Dari kalimah Yang jelek Ini contohnya Contohnya Kesopanan Kodok Untuk Yang jelek Adalah Hua Sakilus Sam'i Dia Berat Pendengarannya Pendengaran Aku Keku Abad Nak Ngurungu Alias Budek Pak ngomong Eh Dia Budek Dia Tuli Ini Dialus Disopan Kata-kata Sakilus Sam'i Berat Pendengarannya Berat Mendengarnya Sakilus Sam'i Sakilus Sam'i Eh Jadi Jeningi Kinayah Tujuan-tujuan Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh